yang pertama mengabulkan bugatan penggugat seluruhnya yang kedua menjatuhkan talak satu nah ini berarti kan talak satu amar masih bisa mereka bisa rujuk kembali nantinya kalau memang masih ada masih ada jodoh nah terus yang ketiga menetapkan hak asuh dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama air dan amalah berada dalam pengasuhan penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu jadi disini kan jelas diputusan itu jelas hak asuh dibanding Iris Bella tapi Iris Bella harus membuka akses untuk amar bertemu Iris Bella tidak pernah menghalang-halangi amar untuk bertemu anak-anaknya kalau dia sekarang terhalang untuk ketemu dengan anak-anaknya bukan karena Iris Bella itu karena tindakan dia sendiri kenapa dia kalau mau datang saat ini detik ini pun tinggal telepon janjian silahkan datang tapi kan dia gak bisa kenapa dia gak bisa dia tertangkap dia tertangkap di Polres Jakarta Barat dikarenakan ada sangkaan kasus narkoba kasus narkobanya itu apa? informasi yang saya dapat berdasarkan statement pihak Polres Jakarta Barat pasalnya itu 1-1-1 itu tentang menyimpan, menguasai 1-1-2 menyimpan, menguasai, dan mengedarkan ketiga kalau saya gak salah 1-3-2 nah saya kurang tahu ya menurut barangkali lebih tepat kalau isu isu pencabutan banding itu kan datangnya dari pihak pembanding ya isu datangnya isu tersebut kan datang dari pihak Amar dalam hal ini melewati pihaknya dia jadi kalau memang ada pertanyaan seperti itu alangkah tepatnya ditanyakan kepada mereka langsung Bang, melihat tadi apa yang 500 ribu Ibel nomor 5 perbulan 500 ribu dari Amar Joroni apakah cukup untuk biaya hidup Ibel dengan uang pemberian 500 ribu dari Amar Joroni? kalau uang 500 ribu itu dikatakan cukup jelas tidak ya cuma kan itu bentuk Ibel prihatin prihatin ya dengan kondisi Amar sekarang jadi gimana pun Amar adalah bapak dari anak-anaknya dia jadi ya dia gak pengen berhatiin kalau memang Amar merasa oh gak apa-apa saya diberhatiin gak apa-apa saya sanggup kok loh ya silahkan kasih gak ada masalah kita bukan menolak kita bukan menolak jadi kalau memang dia gak mau dengan dispensasi seperti itu dengan istilahnya apa ya pengertian dari Ibel seperti itu dia gak mau ya silahkan berikan itu uang gitu loh satu hal lagi saya perlu tambahkan ya ada kata-kata juga dari PH Amar yang mengatakan bahwasannya apalah ngawur lah apalah di saat saya kasih statement Ibel tidak tidak apa tidak membawa anak ke sana kenapa ini itu nah jadi gini kalau kita lihat dari keputusan itu ada dasarnya polisi menangkap dia kenapa tes urin positif barang bukti ada makanya dia ditangkap nah kalau memang dia mau menjenguk anak atau dia mau menyuruh anaknya datang konyol lah putusan pengadilan gak berbunyi seperti itu putusan pengadilan cuma bilang membuka akses dibuka akses dia yang menutup akses itu jadi udahlah jangan bersilat lidah jangan belak-belok jangan menuduh yang gak-enggak kepada Iris Bella tidak mempersilahkan lah inilah jangan lah akhirnya apa yang ada penilaian publik kurang baik gitu loh jangan-jangan samakan semua orang bisa kau kasih drama terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati